Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas berita-berita teraktual terupdate dan menjadi perbincangan publik terutama yaitu terkait penyebaran virus corona atau covid-19 yang ada di Indonesia sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku jurubicara pemerintah bahwa hari ini ada penambahan kasus virus corona kalau kita baca teman-teman di media online hari ini tanggal 6 Mei 2020 yang terkonfirmasi positif ada 12.438 kalau kemarin itu yang terkonfirmasi positif 12.071 hari ini mengalami kenaikan kemudian yang sembuh teman-teman 2.317 kalau yang kemarin yang sembuh adalah 2.197 2.197 jadi ada kenaikan yang sembuh ini luar biasa menurut saya prestasi yang kita acungi jempol bagi petugas-petugas medis dokter perawat yang sudah berusaha untuk mengobati melayani masyarakat yang terkena covid-19 dan yang meninggal teman-teman ini data per 6 Mei adalah 895 kalau yang kemarin datanya adalah 872 jadi ini ada perkembangan yang positif tetapi kita juga melihat ada perkembangan yang juga negatif karena bertambahnya orang yang terpapar virus corona yang jumlahnya terkonfirmasi adalah 12.438 itulah teman-teman terkait informasi perkembangan virus corona di Indonesia dan kita juga berharap agar perkembangan ini bisa ditekan sehingga yang terpapar virus corona ini semakin lama semakin mengecil bukan semakin membesar dan semua itu bisa dilakukan kalau kita bersama-sama kemudian gotong royong dalam rangka untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona jadi siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita keluarga kita masyarakat kalau tidak kita sendiri dan bersama-sama untuk memerangi atau memutus mata rantai perkembangan virus corona nah terkait kerjasama bersama masyarakat untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona ini sudah mulai nampak dan terlihat ketika saya jalan-jalan di kampung di desa-desa itu teman-teman banyak jalan-jalan ditutup oleh warga jalan masuk ke desa ditutup dalam rangka apa agar orang luar tidak bisa masuk ke desa itu dan orang desa itu yang ada di dalamnya itu diusahakan tidak boleh keluar kalau tidak punya kepentingan yang mendesak ini adalah upaya-upaya masyarakat gotong royong bersama-sama untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona salah satu jalan adalah melockdown atau mem-PSPB mendiri daerah-daerah yang sekiranya ini rawan kalau terjadi penularan virus corona jadi ini adalah hal yang positif ketika warga kampung ini bersama-sama menjaga wilayahnya agar tidak dimasuki oleh orang luar orang yang tidak dikenal yang ini berpotensi untuk meneluarkan virus corona di daerah tersebut ini kita acungi jempol warga desa yang bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang lain untuk mencegah penyebaran virus corona di samping itu juga perlu adanya social distancing physical distancing menjaga jarak agar bisa dimaksimalkan untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona dan juga kita kalau keluar rumah selalu pakai masker nah teman-teman terkait berita yang mengembirakan dari masyarakat upaya pencegahan virus corona ini ada berita yang juga mengejutkan teman-teman datang dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumwadi Budi Karya Sumwadi ini teman-teman melonggarkan transportasi umum baik darat laut udara ini boleh beroperasi mulai tanggal 7 Mei berarti besok jadi moda transportasi ini boleh beroperasi boleh berjalan besok mulai 7 Mei tentu dengan aturan syarat yang sesuai dengan protokol kesehatan misalkan muatannya tidak boleh terlalu banyak kemudian isinya ini juga diatur sedemikian rupa agar tidak berlentangan dengan protokol kesehatan ini secara umum yang disampaikan oleh Budi Karya Sumwadi kita lihat beritanya teman-teman dari CNN Menhub izinkan semua moda transportasi operasi lagi besok kemudian beritanya teman-teman kita lihat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumwadi mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona mulai besok 7 Mei 2020 relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari peraturan Menteri nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik idul fitri 1441 hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona itu teman-teman yang disampaikan kebijakan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumwadi ini menurut Budi Karya Sumwadi adalah turunan dari permenhub nomor 25 tahun 2020 jadi boleh beroperasi muda transportasi sementara teman-teman waktu PLT Menteri Perhubungan Lut Bin Sar Panjaitan ini melarang muda transportasi yaitu darat udara laut kecuali adalah untuk transportasi logistik ini berbeda dengan Karya Sumwadi kalau Karya Sumwadi mengatakan bahwa sesuai dengan perhub nomor 25 tahun 2020 ini mengatakan transportasi boleh beroperasi darat laut udara jadi ini merupakan pernyataan yang menurut saya adalah ada perbedaan perbedaan penerapan di lapangan apakah ini bertetangan atau tidak kita lihat berita yang berikutnya teman-teman ini dari CNN Indonesia teman-teman ada berita demokrat jokowi pidato larang mudik berubah di lapangan jadi kemarin itu pak jokowi memang menyampaikan pidatonya melarang mudik dalam rangka apa dalam rangka untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona karena orang mudik dari daerah suna merah seperti Jakarta kemudian mudik kekamau halaman ini sangat rawan terjadi penularan virus corona karena itu presiden jokowi melarang untuk mudik dan ini sesuai dengan aturan juga yang di PSBB pembatasan sosial bersekala besar untuk melarang masyarakat yang mudik untuk tahun ini karena dalam rangka sekali lagi penjagaan virus corona tetapi aturan ini sedikitnya ada pandangan yang berbeda di masyarakat karena Menteri Perhubungan Budi Kalesumadi ini melonggarkan terkait transportasi jadi transportasi ada perpindahan masyarakat dari tempat satu ke tempat lain ada perpindahan barang dari tempat satu ke tempat lain karena boleh mudah transportasi ini dijalankan tentunya dengan syarat itu tetapi ini dikritik oleh Partai Demokrat teman-teman kita lihat beritanya politisi Partai Demokrat Irwan mengkritik rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona COVID-19 mulai Kamis 7 Mei 2020 menurut anggota Komisi 5 DPRRI itu rencana relaksasi transportasi justru membuktikan sikap pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat bagi pemerintah daerah ataupun masyarakatnya ini contoh apa kita sudah berbulan-bulan tapi tidak ada teladan untuk dicontoh di daerah kata Irwan dalam rapat kerja antara Komisi 5 DPR dengan Menhub dan Menteri PUPR yang berlangsung secara daring pada Rabu 6 Mei 2020 itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Partai Demokrat ini mengkritik kebijakan dari Menhub yang membolehkan transportasi udara laut darat ini boleh beroperasi ini dikritik oleh Partai Demokrat karena selama ini kita disuruh di rumah berbulan-bulan katanya itu tidak boleh keluar sementara saat ini Menteri Perhubungan membuat aturan baru boleh transportasi berjalan tentunya ada syarat jadi ini Partai Demokrat minta contoh contoh dari pemerintah itu mana yang perlu diikuti itulah teman-teman pernyataan sekaligus kritikan dari Partai Demokrat kemudian ada berita yang juga cukup menarik dari kumparan teman-teman ini kita lihat aturan mudik berubah lagi pemerintah menjelah-menjelah dan tak seru secegah corona ini artikel atau berita dari kumparan kita lihat beritanya teman-teman peraturan Kemenhub soal larangan mudik berubah lagi setelah sebelumnya melarang operasional seluruh moda transportasi kecuali untuk logistik kini pemerintah mengizinkan operasional semua moda dengan syarat kemudian kita lihat lagi teman-teman hal itu disampaikan kali pertama oleh Menhub Budi Karasumadi dalam rapat kerja dengan komisi 5 DPR pada Rabu 6 Mei 2020 dimungkinkan semua angkutan udara kereta api laut bus untuk kembali beroperasi dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan yang kedua BNPB akan memberikan kriteria ada kriteria tertentu nanti BNPB dan Kemenkes bisa menentukan dan bisa dilakukan kata Budi jadi itu teman-teman intinya Pak Budi Karasumadi ini mengizinkan semua transportasi udara laut darat ini beroperasi dengan syarat mentaati protokol kesehatan dan nanti ada aturan dari BNPB maupun Kemenkes terkait itu jadi ini kan saya melihat ada perbedaan terkait Permen nomor 25 tahun 2020 ketika Menhub dipegang oleh Lut Bin Sar Panjaitan yang melarang semua muda transportasi kecuali logistik tetapi Budi Karasumadi ini malah memberikan kelonggaran semua muda transportasi boleh beroperasi dengan catatan dengan syarat kecuali untuk logistik jadi ini ada perbedaan sehingga membuat para anggota Dewan ini cukup keras mengkritik ada yang bilang main jela-main jela esuk dulele sore tempe itu juga disampaikan nanti kita lihat yang berikutnya teman-teman nantinya Menhub Budi Karasumadi akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelonggaran tersebut surat edaran atau SE menhub ini kata Budi merupakan aturan turunan dari permenhub 25 tahun 2020 soal pengendalian mudik di tengah wabah corona jadi nanti ada SE teman-teman SE itu surat edaran dari menteri berhubungan yang mengatur tentang itu jadi ini kita tinggal menunggu SE nya seperti apa kemudian teman-teman meski SE yang akan diterbitkan disebut merupakan aturan turunan namun subtansinya sungguh berlentangan dengan permenhub 25 tahun 2020 dalam permenhub yang diteken PLT menhub Luhut Binsar Panjaitan itu seluruh muda transportasi dihentikan operasionalnya muda transportasi mencakut pesawat kereta api bus kapal laut ini menurut aturan yang disampaikan oleh Bapak Luhut Bin Sar Panjaitan semua transportasi itu dilarang kecuali logistik kemudian kita lihat berita yang berikutnya teman-teman dalam permenhub yang diperbolehkan pepergian selama larangan mudik berlaku untuk pengangkutan logistik saja jadi yang boleh itu angkutan logistik karena sembako ini penting teman-teman karena untuk makan masyarakat tanpa lagi di daerah yang kena PSBB maka logistik ini harus tercukupi kalau tidak tercukupi maka terjadi kerawanan sosial maka sesuai dengan permenhub nomor 25 tahun 2020 boleh transportasi logistik ini berjalan mereka yang melanggar permenhub akan dikenakan sanksi merujuk ke undang-undang kekarantinaan kesehatan sementara itu dalam SE baru Budi Karya menyebut semua moda transportasi boleh kembali beroperasi meski dengan syarat syarat pertama adalah pengangkutan logistik logistik tidak ada larangan larangan hanya petugas-petugas tidak boleh turun yang boleh turun cuma barangnya pedagangnya juga demikian tutorial jadi logistik boleh berjalan tetapi tenaga kerja sopir kemudian pedagangnya tidak boleh turun ini bisa melihat apa mungkin terjadi ketika transportasi jauh teman-teman misalkan dari Jawa ke Jakarta sopir kemudian kerja pedagangnya sampai tujuan tidak boleh turun apa tidak capek tentu mereka kan boleh atau bisa turun karena kita juga harus realistis orang beber yang jauh itu kan capek perlu turun juga dari kendaraan tetapi menurut Karya Sumadi tidak boleh turun syaratnya itu kemudian kita lihat lagi teman-teman syarat kedua yang dijelaskan oleh Budi dalam rapat adalah seluruh pejabat negara diperbolehkan untuk berpergian selama larangan mudik berlaku jadi menurut Budi Karsumadi pejabat negara termasuk DPR teman-teman ini boleh berpergian dalam rangka tugas negara tetapi tidak untuk mudik jadi DPR nanti ini boleh ke dapilnya mengunjung dapilnya dalam rangka untuk urusan kenegaraan tetapi kita juga sulit membedakan teman-teman kapan dia menjalankan tugas kenegaraan kalau dia pulang kampung apakah itu tidak disebut dengan mudik apakah itu menjalankan tugas kenegaraan ini kan sulit dipindakan antara antara pepergian movement berpindah tempat ke lain daerah ke suatu daerah apakah itu mudik apakah itu menjalankan tugas kenegaraan ini kan sulit dipindakan termasuk juga Budi Karsumadi ini pejabat negara nanti boleh movement berpindah tempat dalam rangka untuk menjalankan tugas kenegaraan inilah teman-teman aturan-aturan yang disampaikan oleh menteri perhubungan setelah menjabat ketika kemarin beliau terkena covid-19 dan sekarang sudah sembuh aturan-aturan itu ada perbedaan aturan permenhub nomor 25 ketika dipegang Lulut Binsar Panjaitan dengan permainhub turunan yang dilakukan yang akan dikerjakan oleh Budi Karya Sumadi nah bagaimana menurut pendapat Anda apakah ini konsisten atau tidak konsisten apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan penjagaan virus corona ini nah ini ini yang menjadi sorotan publik terkait aturan transportasi ini sehingga kalau ada pernyataan yang cukup tajam dari anggota DPR ini juga wajar teman-teman karena memang aturan pemerintah ini kadang berubah-ubah seperti itu ini ada pendapat yang juga cukup menarik teman-teman berubah-ubahnya aturan pemerintah soal larangan mudik di tengah wabah corona ini menuai kritik dari komisi 5 DPR anggota komisi 5 fraksi demokrat Lasmi Indrayani menilai pemerintah tak serius mengatur transportasi untuk mencegah wabah corona ini belinya teman-teman anggota fraksi demokrat Lasmi Indrayani kata Lasmi teman-teman pemerintah memang belum serius atau bisa dibilang mencela-mencela siang tempe besok tahu besok apalagi kita tidak tahu tentang larangan mudik ini membingungkan bagi kami apalagi masyarakat di daerah kata Lasmi dalam rapat kerja dengan Budi Karya Sumadi ini Lasmi langsung menyatakan pernyataan seperti itu teman-teman ada kata mencela-menceli tentang aturan yang diterapkan oleh pemerintah Lasmi menilai sudah ada larangan mudik merujuk ke permenhub saja masyarakat berlomba-lomba mudik apalagi kini moda transportasi diizinkan beroperasi meski menhub menyebut mudik tetap dilarang itu teman-teman pernyataan keras dari anggota DPR sehingga ini membuat masyarakat jadi bingung ini gimana terkait moda transportasi permenhub yang waktu dipegang oleh Pak Lutbin Sar Panjaitan melarang transportasi umum transportasi darat laut udara kecuali logistik tetapi kali ini Budi Karasumadi mengatakan transportasi boleh beroperasi mulai 7 Mei 2020 baik darat laut udara termasuk juga adalah untuk logistik jadi logistik tetap berjalan itu teman-teman kontroversi menurut saya sehingga banyak anggota DPR yang mengkritik tajam pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karasumadi nah itulah teman-teman pembahasan kita kali ini dan bagaimana dengan pendapat anda kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menelainya terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati